Memang pengelola BUMN memang ada bagian yang harus diberikan lagi kepada masyarakat Supaya mereka kita kasih kesempatan untuk bisa berkontribusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita dapat berkunjung ke Kebun Teh Wanosari Tempatnya di Geopark Wanosari Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Assalamualaikum berapa maksudnya? 10 ribu Saya mau ketemu manajernya Ini tamunya pak manajer Dari mana pak? Bukan tamunya Saya hanya sekedar Bikin-bikin video Siapa namanya? Pak Imam Permisi nanti vouchernya bisa ditekar minuman di kapal Oh vouchernya bisa ditekar minuman Minuman 10 ribu Ya satu voucher satu minuman Ya murah Teh, kopi, jahe Berarti ini tiket masuk tidak ada artinya? Kenapa sudah dibagi? Untuk tikar minuman 10 ribu untuk minuman Untuk semua spot foto sudah dibagi? Spot foto? Ya banyak spot fotonya pak Di tempat ini memang bagus untuk spot foto Di jalan ini pengen dibuat Nanti sekali lagi datang sudah siap Dia di atas Lereng gunung Arjuna Jadi gunung Arjuna itu di belakang Kena ada kabus kan? Kabut Jadi kita nampak Nampak bayang-bayangnya Arjuna Ini cantik tempat ini Ada tempat kafe Tempat kafe Ini yang sebenarnya bagus untuk refreshing Tempat ini agak tidak banyak orang Tapi udaranya ok Tidak terlalu sejuk Tapi ok Malam hari yang penting sejuk Tidak perlu asing Sekarang musim ini perwarna Sekarang musim panas Jadi berdampak kepada Hawa di sini Tidak terlalu dingin Seperti biasa sejuk di sini Ini kebun jeruk Kebun jeruk Jadi pak apa namanya? Manager ni? Siapa tadi? Kita tak jatuh Jeruk yang sudah besar mana? Matang? Ada? Ada Nama siapa? Si Manis Saya Ibu Asya Ibu Oke Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pak imam adalah penurus di resort Jompang ya pak? Kebun Monosari Monosari ya? Kebun T Wino Sari Jadi sejak kapan dimulakan? Dan apanya yang bagus disini? Baik jadi di kebun Monosari Kemudian termasuk di dalam UMN Perkebunan Pak PT Perkebunan Nusantara 12 Oh ini Pak UMN ya? UMN Indonesia Di bawah holding perkebunan Jadi kalau untuk wisata di Monosari masih bisa dimulai di tahun 2015 2012? 2012 Oh sudah lama ya? Memang sepotong pak kita tahun 2015 baru botets dan hotel pak Oke Untuk spot yang rancur wisata yang saat ini kita duduk ini baru bulan Mei tahun kemarin Oke bulan Mei tahun kemarin Jadi apa yang bagus untuk family disini? Satu pak selain kita berada di ketinggian Kalau di sunara 150 meter pak yang cumannya di atas di atas laut Tentu saja yang pertama udara yang sejuk Oke sunar mada hari kita puli Mau cari tempat wisata yang bebas polusi Bebas macet Kita dari eksikto juga langsung masuk ke Oh eksikto lawang ya? Tidak perlu macet-macet lagi pak Daripada eksikto lawang kesini berapa kilometer? Kurang lebih 8 kilometer pak 8 dekat ya? Dekat-dekat Jadi apa yang dipilih di Yang bagus disini apa? Jadi di Karena memang basicnya guru wisata Dan sekitarnya memang dikelilingi kebun teh Kepun teh yang jual disini Piu Sunrise Sunrise? Tahunya Bromo pak? Bromo siap Bromo Tapi disini pun ada? Disini ada pak Kita ada dua spot yang bagus Mungkin yang sudah beredar di media sosial yang ada Di IG Instagramnya Wisata Bruno Sari juga sudah ada Dua spot itu di Bukit Kunir Kurang lebih 1,5 kilo Dari sini ya? Bukit Kunir Bukit apa? Bukit Kunir Bukit Kunir Itu spot untuk sunrise lah Disini pun bisa? Disini pun bisa Ada spotnya ya? Ada spotnya Jadi apa saran? Karena Masuk tadi saya bayar 20 ribu Oke Dan masuk disini Lagi 10 ribu Tapi bukan cuma-cuma Dapat minuman Ya kan? Kita bayar 10 ribu Dapat teh Berarti Latif Iya Iya kan? Jadi memang satu Wisata keluarga Yang relatif murah Kalau jika dibanding Kita bandingkan Tetap di Batu Dan Wisata lain Di Sementara Malang Kita termasuk Kemudian Suasananya Humi Suasana sekat Kan punya BUMN Punya BUMN Untuk masyarakat Untuk masyarakat Tapi ada untungnya Ada untungnya Dibagi secara Murah Tapi BUMN pun ada hasilnya Maksud disini kami Kontribusi kepada masyarakat sekitar Untuk penghutus KTP Jadi Misalan Masyarakat Yang Ada mitranya Dengan sini Apa yang dibagi? Jadi Untuk masyarakat sekitar Wisata Gumbung Khusus yang berkat KTP Desa Ketinggan Kita di Sebelah Timur Ini desa Ketinggan Di sebelah selatan Desa Toyomara Untuk Penduduk desa Masuk free Masuk free Kalau Permitraannya apa? Permitraannya kita ada Lokasi Pujasera Pujasera Dibagi pada Warga Khusus warga Untuk jadi Tukang pakir Untuk Tentu 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 Dalam Industri Apa Industri Yang ada Kontribusinya Kalau Industri Kita Untuk Industri Misata Sini Kita 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 Ngambil Tentu Keputus Tentu Kecam Tanah Dan Sebagian Itu Dari Pertanian Pertanian Yang Di Sekitar Bukan Dari Tentu Di investor besar kan dia tuh semua untuk dia petani tidak ada catanya jadi semua jaringan jadi dia itu bedanya kan bedanya kalau memang pengelola BUMN memang ada bagian yang harus diberikan lagi kepada masyarakat rupa mereka kita kasih kesempatan untuk bisa berkontribusi ini Tantara Singosari itu ataupun Ken Arok Ken Arok ya Ken Arok yang itu di belakang adalah Gunung Arjuna ini sebagian daripada kebun jeruh ini Ken Dedes siapa namanya ini spot untuk Instagram dan juga Sunrise di sini ada dua tempat Sunrise salah satunya di sini dia kesana adalah Gunung Bromo Gunung Bromo dari belakang tu spot Kuner Kuner ada satu spot yang lebih lebih bagus lah kerana disitu ketinggiannya 1250 meter yang disini ini lebih kurang 950 meter tapi 950 meter pun saudaranya pun sejuk ini adalah kebun jeruk tadi tidak ada buahnya hari ini jadi kita hanya dapat tengok pohonnya saja selamat menikmati jangan lupa subscribe like comment dan share video ini ke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati